Sederloan Roswin Monitoring atau Badan Pemantau Keuangan Rusia telah menambahkan dua layanan Meta yakni Facebook dan Instagram ke dalam daftar teroris dan ekstremis pada selasa 12 Oktober 2022 Pernyataan ini membuat Meta masuk dalam daftar yang sama dengan kelompok nasionalis sayap kanan organisasi teroris asing termasuk Taliban dan kelompok oposisi Rusia yang telah dicap hitam oleh pemerintah Moskow Keputusan untuk menambahkan Meta ke daftar blacklist kelompok teroris dan ekstremis sebelumnya telah dilakukan oleh pengadilan Terskoy pada Maret lalu Imbas dari pembatasan tersebut kini masyarakat yang menampilkan logo Instagram dan Facebook atau beriklan di jaringan tersebut dapat terancam hukuman pidana karena dua layanan tersebut secara resmi dianggap ilegal Sebelum masuk dalam daftar blacklist pada Maret lalu, Moskow diketahui telah membatasi akses ke Facebook dan Instagram Namun tindakan tersebut ternyata tak cukup membuat masyarakat Rusia berhenti menggunakan layanan besutan Meta itu Bahkan tak sedikit pengguna Rusia yang nekat menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN untuk mengakses dua layanan unggulan Meta hingga membuat permintaan pada jaringan ini meroket drastis selama beberapa bulan terakhir Terima kasih telah menonton!